Terima kasih. 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 Atau hanya sebatas koreksi dari permasalahan tertentu dari modern atau merupakan bentuk radikal dari modern. Akhirnya bunuh diri atau merupakan wajah baru dari modern yang lebih dewasa dan sadar diri atau proyek modernisme yang belum selesai. Terima kasih. Terima kasih. Apa bingung lebih baik kita berpikir positif bahwa postmodernisme adalah suatu pandangan yang berkaitan dengan sikap berpikir. Terima kasih. 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 Epistemologi yang ada Dan menghadirkan penurunan Serta pelemahan pengaruh Penjelasan-penjelasan Kualitas wacana yang tidak istimewa Nah dari demikian kita Dapat memberikan beberapa pandangan Terkait postmodernisme Pertama postmodernisme Dihartikan sebuah aliran atau pemikiran Filsafat di penghujung abad 20 Yang radikal dan kritis terhadap Filsafat barat yang cenderung pada Aspek rasionalisme sebagai landasan utama Dalam bidang sain ilmu pengetahuan Sementara kehadiran postmodernisme Menghancurkan universalisme Tendensi-tendensi dalam filsafat Kedua postmodernisme Aliran pemikiran berhubungan dengan sikap Kebudayaan umum Atau kritik teoretikal Yang berhubungan dengan penekanan Pada relatifitas anti-universalitas Nihilistik Kritik terhadap rasionalisme Dan kritik Terhadap fundamentalisme Atau sign Yang ketiga mau apa alasannya Tepat umum Yang ketiga postmodernisme Didefinisikan dalam kaitannya Dengan sosiologi Sebagai aliran pemikiran Atau gerakan yang timbul Dari adanya akibat Atau hasil perubahan Ekonomi Kebudayaan Dan demografis Misalnya meningkatnya Pelayanan ekonomi Hantingnya media massa Meningkatnya Ketergantungan ekonomi dunia Serta pola konsumsi Masyarakat Selain itu Postmodernisme Dalam sosiologi Berkaitan dengan hadirnya Dunia yang dirasuki Informasi Dalam palutan global Sehingga Dunia hanya kampung global Tak lagi dipermasalahkan Oleh batas geografis Dan yang keempat Postmo Dilihat aliran Pemikiran Berkait reaksi Kegagalan dalam Aliran arsitektur Modern Timbul dalam bentuk Kebosanan dalam Tampilan bentuk Hilangnya identitas Dari tempat Atau lokasi Berpengaruh Mengungkung diri Dari efisiensi Dan efektivitas Produksi masal Serta pengaruh Yang sangat kuat Dari adanya Industrialisasi Dalam desain bangunan Sekarang kita menapaki Enam periode Teori Postmodernisme Yang berpuncak Pada tahun 1980-an Pertama tahun 1917 Bersus Jerman Rudolf Pandis Mendeskripsikan Nihilisme Budaya Barat Abad 20 Yang merupakan Tema pemikiran Nietzsche Kejaksaan Kalau ini KPK Korupsi Pertama tahun 1926 Bernat Idingbel Meyakini nilai Yang lebih Dua ciri Yang melebihi Dua ciri Nilai era Modern Barat Yaitu Liberalisme Dan Totalitarianisme Percayaan Pikiran Terhadap Dua Ideologi Sekuler Ini Tidak Berpengaruh Nyata Pada Peningkatan Kehidupan Manusia Sebaliknya Membawa Kesengsaraan Manusia Perlu Kembali Pada Agama Betul Tidak Tahun 1934 Federico Onis Masalah Pormodeisme Dalam Pengertian Gerakan Sastra Dan Periode Historis Berkaitan Dengan Fusi Spanyol Dan Amerika Latif Kempat Tahun 1945 Joseph Kutnut Menulis Rumah Pasca Modern Postmodernisme Berarti Lembaran Sejarah Baru Mengacu Era Atomis Dan Komputer Serta Idealisme Estetis Memicu Kemajuan Teknologi Dan Ilmu Sehingga Menyalurkan Pengalaman Manusia Yang Tidak Terjembatani Idealisme Modern Yang Dikritik Telah Menciptakan Standarisasi Dan Mekanisasi Kelima Tahun 1954 Arnold Toyin B Postmodernisme Sebagai Tanda Periode Masuknya Abad Ke 20 Ini Kuningan Yang Ke Enam Tahun 1980 Postmodernisme Untuk Menunjuk Filsafat Pasca Strukturalis Perancis Dan Reaksi Umum Terhadap Rasionalisme Modern Utopianisme Dan Sebut Sebagai Fondasionalisme Ini Usaha Membangun Fondasi Dari Pengetahuan Dan Penilaian Yang Merupakan Perhatian Para Filsuf Sejak Zaman René Dekat Pada Abad 17 Hidup Di Dunia Tak Terlepas Beragam Permasalahan Dan Rintangan Hal Hal Ini Membuat Manusia Menggunakan Akal Budi Untuk Mencari Solusi Membangun Kerangka Pikir Hingga Bisa Bertahan Hidup Manusia Punya Cara Dan Metode Berbeda Dalam Membangun Kerangka Pikir Disebabkan Perbedaan Tingkat Daya Pikir Lingkungan Sekitar Masalah Yang Dihadapi Background Pendidikan Dan Lain Beragam Pendekatan Atau Kerangka Pikir Lahir Juga Punya Tujuan Sama Menjawab Permasalahan Dan Memahami Gejala Sosial Yang Individual Maupun Komunal Fenomena Keilmuan Lain Penting Diperhatikan Antara Satu Paradigma Yang Lain Saling Mengkritisi Kurang Mencapai Kejempurnaan Derajat Semuanya Tetap Dengan Tujuan Mencapai Kehidupan Yang Baik Bagi Manusia Paradigma Postmodernisme Membentuk Kerangka Pikir Untuk Memahami Menafsirkan Mengkaji Memberi Solusi Menjelaskan Menjelaskan Kenyataan Berkaitan Fenomena Sosial Budaya Atau Kejala Kejala Sosial Budaya Yang Ada Dalam Kehidupan Masyarakat Sebagai Paradigma Yang Diakui Dalam Kajian Ilmu Sosial Budaya Kosmo Punya Sembilan Unsur Pendukung Yaitu Asumsi Dasar Nilai Dan Masalah Yang Ingin Diteliti Model Konsep Metode Penelitian Metode Analisis Hasil Analisis Dan Etnografi Atau Representasi Asumsi Dasar Paradigma Postmodernisme Satu Nilai Kebenaran Bersifat Relatif Setiap Individu Berinterpretasi Segala Sesuatu Dan Fenomena Sosial Yang Dirasa Sesuai Pikirannya Sendiri Sehingga Kebenaran Sangat Relatif Karena Setiap Individu Punya Tafsir Sendiri Berbeda Terhadap Sebuah Fenomena Sampai Perapatan Ragunan Yang Ada Di Malam Kita Belok Kiri Dua Pemikiran Pemikir Terdahulu Dalam Narasi Besar Tidak Bisa Menjawab Krisis Potosial Kultural Tantangannya Tidak Terjawab Sehingga Paradigma Posmo Tidak Percaya Pada Narasi Besar Yang Telah Lalu Dianggap Bukan Membuat Dunia Makin Baik Tapi Dunia Semakin Kacau Balok Tidak Ada Yang Benar Benar Fakta Tentang Dunia Ini Segala Sesuatu Manusia Hanyalah Memahami Fenomena Sosial Melalui Interpretasi Interpretasi Atau Menginterpretasikan Interpretasi Tentang Realitas Postmodernisme Hadir Sebagai kritik Terhadap Aliran Modernisme Yang gagal Dalam Memenuhi Janji Janji Kehidupan Sosial Yang Lebih Baik Pemikiran Posmo Berciri Cenderung Menolak Metanarasi Totalitas Dan Pandangan Besar Dunia Lebih Menerima Penjelasan Yang Sangat Terbatas Lokal Naratif Untuk Mengisi Kehidupan Narasi Besar Tentang Sejarah Dan Masyarakat Yang Diungkap Marsis Dan Ahli Lain Melihat Pencerahan Adalah Harus Diabekan Dalam Dunia Posmo Majemuk Dan Polivokal Ini Cerita Kecil Tentang Masalah Sosial Dikatakan Manusia Sendiri Pada Level Kehidupan Dan Perjuangan Mereka Di Tingkat Lokal Istilah Lainnya Lokalitas Pemikiran Posmo Jenderung Melihat Fenomena Emosional Pramodern Seperti Emosi Perasaan Intuisi Refleksi Spekulasi Metafisika Tradisi Kosmologi Magis Mitos Sentipen Kagamaan Dan Pengalaman Mesti Pemikiran Pemikiran Ini Sama Dengan Pertukaran Simbolis Penyak Pemikiran 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 Pusmu Menolak Gaya Fis Khusus Akademis Modern Yang Teliti Dan Bernal Tujuan Karena Tujuan Pengarah Pemikiran Pus Pus Adalah Satu Lahirnya Era Globalisasi Dua Kematian Individu Dalam Subyektif Putas Tunggal Dan Tetap Yang Secara Jelas Dibedakan Dari Dunia Luar Tidak Lagi Masuk Akal Dalam Kacamata Post Modernisme Diri Atau Subyek Telah Menjadi Lahan Pertarungan Tanpa Batas Antara Dirinya Dan Dunia Luar Balisasi Yang Tadi Sangat Erat Dengan Informasi Yang Luar Biasa Mode Produksi Yang Dalam Terminologi Marsis Tidak Relevan Lagi Dibanding Dengan Mode Informasi Masyarakat Posmo Mengorganisir Dan Menyebar Informasi Dan Hiburan Secara Bebas Dan Terbuka Sementara Dalam Globalisasi Tadi Antara Negara Dan Wilayah Hubungannya Menjadi Dekat Kebudayaan 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 Menjadi Kabur Dalam Bahasa Lain Terjadi Deteritorialisasi Sosial Batas Geografis Bukan Lagi Permasalahan Problematis Dalam Menghubungkan Dua Negara Atau Dua Wilayah Simulasi Realitas Tidak Lagi Stabil Dapat Dilacak Dengan Konsep Sentrik Tradisional Tidak Begitu Lagi Tetapi Masyarakat Semakin Tersimulasi Tertipu Dalam Citra Dan Wacana Misalnya Iklan Tentang Produk Bisa Mengubah Pandangan Seseorang Dalam Menerjemahkan Hidup Empat Satu Lahirnya Era Globalisasi Dua Kematian Individu Tiga Munculnya Dunia Informasi Yang Luar Biasa Empat Simulasi Yang Kelima Bahasa Tidak Lagi Berada Pada Hubungan Representatif Pasif Atas Kenyataan Sehingga Kata Dapat Jelas Dan Jernih Menjabarkan Realitas Dunia Pembacaan Teks Dengan Konsep Dekonstruksi Adalah Aktivitas Kreatif Mendapatkan Makna Yang Ambigu Atau Hilang Dari Realitas Yang Kenam Polivokal Realitas Segala Dapat Dikatakan Secara Berbeda Dalam Berbagai Cara Yang Inherent Tidak Supersior Atau Inferior Satu Sama Lain Sains Menjadi Satu Sejumlah Narasi Yang Melengkapi Menyaingi Dan Mengkontraskan Dan Tidak Memiliki Status Epistemologi Istimewa Hmm Yang Kenam Polivokalitas Yang Ketujuh Munculnya Gerakan Sosial Baru Terdapat Berbagai Gerakan Akar Rumput Bagi Perubahan Sosial Progresif Seperti Gerakan Anti Diskriminasi Warna kulit Pembelaan Lingkungan Hidup Feminisme G Serta Lesbian Negara Negara Pun Melegalkan Banyak Hal Ya Tidak Usah Diteruskan Sudah Tau